Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Digisahkan Sindia at Sindia 4 Beliau mengisahkan Disukai Raja Kenderuwo Sebelum kita masuk ke kisahnya Mari kita berdoa Al-Tubi Kalimat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sani'ana Sayyidina Muhammad Ini dia selengkapnya Disukai Raja Kenderuwo Kisah dari Kak Sindia Dan Tony FS disini membacakannya Untuk teman-teman Cerita ini sebenarnya Agak sensitif Jadi tolong jangan dibully orang tua penulis ya Sudut pandang aku disini adalah penulis Sewaktu kecil Mimpi buruku Terjadi Kedua orang tuaku bercerai Dan menyebabkan Mamaku memiliki trauma Yang menyebabkan beliau galak Dan suka memukul Kalau kami salah sedikit sebagai anaknya Aku yang saat itu suka menangis di kamar mandi Sambil melihat ikan di kolambak kamar mandi sendirian Selalu bilang Ikan kenapa ya Mama galak Kenapa ya aku harus hidup Kenapa aku gak mati aja Seharian aku bisa menangis di kamar mandi Aku biarsa keluar kalau nenek datang menggendong Setiap menangis selalu begitu Baik menangis maupun tidak Aku selalu cerita di dalam kamar mandi sama ikan Mungkin bagi teman-teman aneh Namun bagiku sungguh amat menenangkan kala itu Saat itu Ikan seolah menjawab pertanyaanku dan ceritaku Baik pagi, siang, sore, malam Kamar mandi serasa nyaman bagiku Sampai tiba dimana aku kelas 6 SD Aku bermimpi didatangi pria tampan Dia lebih tua dariku sedikit Kami selalu bercerita dan berjalan-jalan Sampai rasanya aku tidak mau terbangun dari mimpiku Karena menurutku pria di dalam mimpiku itu satu-satunya orang yang buatku nyaman Itulah mimpiku Setiap terbangun dari mimpiku Aku pun langsung pergi mandi untuk sekolah Aku selalu bercerita dengan ikan di kamar mandi Aku bilang bahwa aku sayang dia Dia yang ada dalam mimpi Aneh Sejak mimpi ketemu laki-laki itu Di dunia nyata Yang biasanya aku sering lihat penampakan Kuncil anak, pocong, tuyul, dan lain-lain Sekarang enggak Sekalipun aku melihat mereka hanya memandangku dari jauh Dengan muka yang marah Wajah mereka melotot Bahkan anehnya Saat mereka berada di dekatku Mereka kabur Dan entah kenapa begitu Yang jelas mereka seolah takut kepadaku Namun aku lebih nyaman Mereka jadi tidak mengganggu Saat ujian negeri Aku datang Aku jadi jarang berbicara di kamar mandi Sampai datang laki-laki itu dimimpi dengan wajah sedibilang Kenapa kamu enggak pernah Mampir ke rumahku lebih lama Apakah kamu tidak membutuhkanku lagi Aku yang tidak mengerti perkataannya Dan tiba-tiba aku lihat bayangan hitam besar memakai makota di kepalanya Dia berjalan ke arah pintu belakang menuju kamar mandi Aku segera bangun dan mengikutinya Saat mau buka pintu belakang Tiba-tiba nenekku yang ada di belakang Berkata Ngapain neng? Pipis nek Kata aku spontan Ayo nenek temenin Aku pun menuruti Dan aneh Biasanya nenek tidak pernah nemenin Kalau aku enggak minta Selesai pipis Aku naik ke tempat tidur Dan berdoa lalu lanjut tidur Nenek yang disebelahku Terus saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Aku pun menghadap ke arah jendela Disitu tiba-tiba saja Hordeng jendela terbang Dan Kalian ingatkan Sosok perempuan seram Yang tembus ke jendela di cerita Fatimah Nanti di Tony FS juga bawain yang Kisah tersebut ya Iya perempuan itu ada disitu Dengan mata melotot dan senyum yang lebar Yang meneteskan darah di mulutnya Baunya busuk Tapi tiba-tiba Ada tangan hitam besar Berbulu amat besar Menjangkau kepala perempuan itu Dan Tiba-tiba perempuan itu menjerit kesakitan Suaranya melengking lirih menusuk telinga Nenek pun menutup kedua telingaku Dengan tangannya sambil bilang Pergi Jangan kanggu Disini rumahku Allahu Akbar Dan perempuan itu seperti ditarik Tangan hitam besar berbulu itu Tangan itu memakai gelang emas Dan cincin batu merah dan hijau Yang menyala di jari-jari tangannya Nenek langsung menyuruhku baca ayat kursi Dan berdoa Sampai akhirnya aku tertidur pulas Namun esok paginya aku sakit demam tinggi Dan akhirnya aku dirawat di rumah sakit Saat di rumah sakit Setiap aku ditinggal sendiri Selalu ada Mereka Datang mendekat Kala itu yang aku takutkan Adalah sosok suster yang pakai baju suster zaman dulu Namun tubuhnya seperti terbakar Bau hangus amis Yang keluar dari tubuhnya Membuat aku muntah Wajah dan tubuhnya yang meleleh itu amat menjijikan Saat di tengah ketakutan Aku bilang Nenek Cepat dateng Nyai Adek takut Nyai itu adalah ibunya nenekku Buyut berarti ya teman-teman ya Sebutannya Dan enggak lama setelah itu terdengar cakaran di atap kamar Dan ada suara dehem Dehem yang amat berat bilang Dan dibarengi suara raman macan Seketika suster itu pun hilang dari penampakan Dan aku teriak Nenek Nenek Dan ada bayangan besar hitam jalan pergi Seketika suster jaga masuk itu Suster itu pun langsung menggantikan bajuku Dan bersihkan kasur dari muntah Di dalam kamar itu Masih tercium bau bekas kebakar Dan suster pun bertanya Bau apa ini Temen suster yang jadi setan Cowabku cuek Ya aku emang orangnya ceplos-ceplos Kok kamu dari tadi enggak teriak sih Kalau dia dateng Kamu enggak takut apa Kata suster Yang mukanya mulai panik Kan suster tahu Aku orangnya gimana dari kecil Ya emang aku langganan dirawat disini sih Dirawat sama suster ya Tapi baru kali ini ada suster ini Kalau suster ngesot yang tiba-tiba lari dan hilang Aku juga pernah lihat temen-temen Dan akhirnya suster yang Ngerawat aku pun Menemaniku sampai nenek dateng Disitu kami ngobrol tentang makhluk itu Suster itu pun bilang Kalau penampakan suster kebakar itu Baru muncul 40 hari belakangan ini kira-kira Dan suka mengganggu pasien Dia bilang itu Bukan penampakan yang biasanya Dan dia enggak aneh Setiap periksa infus Waktu aku tidur Selalu ada bayangan hitam besar Yang seolah memelukku Aku bilang pun enggak tahu itu Bayangan hitam suka muncul Setiap aku diganggu Tapi enggak tahu siapa Katanya suster itu mungkin Dia penjagaku Dan bilang Hati-hati loh Nanti enggak dapat pacar Kalau diganggu dia melulu Ya suster ini emang suster lama Dan dia bisa melihat Mereka juga Akhirnya nenek datang Dan malam itu Enggak ada gangguan lagi Sampai akhirnya Aku diperbolehkan pulang ke rumah Beberapa bulan kemudian Tiba lah saatnya aku masuk SMP Di SMP Memang banyak laki-laki yang suka sama aku Tapi tiba-tiba Menjauh Oh iya Kebiasaanku ngobrol dengan ikan Enggak pernah hilang Sampai aku pun cerita Ikan Aku pengen deh Kayak temenku punya pacar Enak ya ada yang perhatian Karena aku cuma punya nenek Kakek Kalau aku cerita tiap kali dikebukin Nenek selalu nangis Kalau aku cerita sama pacar kan Enak Ada yang support Dan anehnya ada suara Suara batuk deheman Yang berat Lalu aku langsung lari keluar kamar mandi Besok harinya Waktu aku sekolah Di sekolahan banyak yang nembak Aku pun langsung jadi playgirl Yang suka gonta-ganti pacar Jangan dituduh ya Bacaran zaman dulu itu cuma SMS-an Pulang sekolah bareng istirahat bareng Gitu aja Sampai aku dimusuhi dengan murid perempuan Karena setiap cowok yang ditaksir Mereka suka sama aku Mereka perempuan-perempuan itu Pernah ngelabrak aku juga Dan aku yang gak pernah ngelawan Setiap mereka ludai Dan lain-lain Sampai suatu ketika Mereka lepas kerudungku Dan menginjaknya Aku seperti kesetanan Dan memukuli mereka Sampai kepala mereka bocor Anehnya Waktu dipanggil ke ruang guru Wali kelasku malah Membuli aku juga Dan menyalahkanku Aku pun hanya bisa Mengumpat dalam hati Berharap mereka mati Atau cacat Dan saat pulang sekolah Guruku dikabarkan kecelakaan Jatuh dari motor Dia bilang dia melihat Seperti batang pohon Berwarna hitam besar Dan berusaha menghindarinya Padahal kita yang lagi Nunggu angkot di jembatan Gak ngelihat adanya Batang pohon besar Cidat guruku pun Robek dijahit Besoknya pun Sepulang sekolah Di jembatan itu Temanku yang membuli aku pun Kecelakaan Di tempat itu juga Dengan bilang hal yang Sama sekali itu Dengkul kakinya dijahit Karena bolong Aneh Semua omonganku Dalam hati Terjawab sudah Menjadi kenyataan Gak ada rasa penyesalan Aku malah jadi puas Melihat mereka begitu Pulang dari sekolah Aku mampir Ke rumah papa Disitu papa bilang Jangan suka Ngomong sembarangan Dan jangan nangis lagi Di kamar mandi ya Papaku emang Orangnya cuek Mau aku berantem Atau gimana pun Paling ditanya Memang apakah lah Karena kata papa Anak perempuan itu Jangan lemah Besoknya Di sekolah Wali kelasku Ngajak aku ngobrol Berdua di belakang Untuk minta maaf Dan minta Buat dia Jangan ganggu Wali kelasku lagi Karena beliau Udah capek Di teror Setiap malam Aku pun bilang Dan hanya bilang Ya-iya aja Kala itu Di sisi lain Memasuki musim hujan Sekolahku kebanjiran Dan aku terpaksa Jalan kaki Dari sekolah Yang cukup jauh Dari rumah Saat perjalanan pulang Merobos banjir Aku bertemu nenek-nenek Dan bertanya padaku Dengan bahasa Jawa Dan aku jawab Maaf nek Aku gak ngerti Bahasa Jawa Temanku yang pulang bareng Aku pun ketawa Dia bilang Lu mau kemana Kata nenek Aku bilang Oh Aku mau pulang nek Lalu nenek itu Ngomong lagi Pakai bahasa Jawa Dan temanku Menerjemahkannya Lekas pulang Hati-hati Nanti ada bahaya Kalau mamamu marah Bilang sama ganda ruo itu Jangan sakiti mamamu Nanti kamu yang nyesel Temanku mengartikan ini Dengan muka bingung Dan ketakutan Kami pun segera pamit Dan berjalan cepat Tanpa Menengok Lagi Ke belakang Rumah temanku Kali itu Dekat dengan Waduk Yang sekarang Jadi BKT Banjir Kanal Timur Jakarta Disitu emang Tempat orang Mesum Atau pacaran Kalo malem Aku yang Sekolah siang Kala itu Sampai rumah Temanku Maghrib nih Aku hanya berhenti Sebentar Dengar Adhan Lalu jalan lagi Tiba-tiba Mamaku SMS Dia nanya Aku dimana Aku pun jawab Di waduk Arah lapangan Tiba-tiba Dari jauh Ada mamaku Dan abangku Berdiri Nunggu depan gang Aku kira Aku ditungguin Karena kemaleman Ya wajahku seneng Namun kenyataannya Di pinggir jalan Aku malah dibukuli Tanpa alasan yang jelas Kepalaku dibenturin Ditembak Pembatas kuburan itu Orang-orang yang melihat Cuma bisa bilang Bu Jangan gitu Mamaku malah Memaki mereka Dan saat itu Aku cuma bisa diem Karena gak tau Salahku dimana Sampai rumah aku Langsung masuk kamar Namun aku tetap Dipukuli dengan Gagang sapu Pakai kayunya Aku cuma bisa Diam aja Sambil ganti baju Aneh Aku enggak Ngerasain sakit Sama sekali Dari pukulan itu Bahkan Ketika Kepalaku Ditutup Dengan gunting pun Sedikit pun Aku gak merasakan Sakit Disitu nenekku Histeris Kakekku bilang Pergi lu Dari sini monyet Enak aja Dia gue kasih makan Gue yang sekolahin Lu pukulin gitu aja Emang salah dia apa Lu juga neng Lawan Aku cuma bisa diem Dan disitu mamaku bilang Kalau tetanggaku Ngadu Lihat aku jalan Sama cowok di waduk Padahal temanku itu kan Cewek Aku bilang Apa sih ma Temen adek itu cewek Coba mama tanya Di waduk rumah En Dimana Tanya adek Kenapa pulang Jam segini sekolah banjir Gak ada angkot Itu jawabanku Adek berdua jalan kaki Sama dia Dan mamaku pun bilang Coba gue kesana Kalau bohong Gue matiin lu Kata mamaku Dan mamaku kesana Dan ngecek Mungkin bener Karena saat aku keluar rumah Mama diem aja Gak berani Lihat mukaku Aku yang berjalan pinjang Pun masuk lagi ke dalam Menuju kamar mandi Disitu aku bilang Gue tau ini rumah lu Lu jangan marah Sama mama lu Patut marah Sama orang yang ngadu Yang enggak-enggak ke mama Harusnya gitu Dan besoknya Aku pulang cepat Di rumah nenek Gak ada kakek Gak ada juga Mama kerja Abang-abangku juga sekolah Jadi aku di rumah sendirian Dan aku pun mutusin Buat ke rumah papa Dengan susah payah Dan tangannya Gak bisa digerakin Baik ditekuk Atau gimana Hanya bisa lurus Aku pun jalan Saya dekat rumah papa Biasa aku teriak salam Omku saat itu bilang Dek Lihat no Anak lu Kenapa tangannya patah tuh Kayaknya Kata omku kepada papaku Aku pun bingung seketika Tanganku merasa ngilu dan sakit Ibu dan bunda Kakaknya ibu tiriku Langsung lihat ke pintu Dan lari nyamperin aku Tanganku yang gak bisa digerakin itu Dipegang tegak lurus Saat itu aku ceritakan semua Dan ibu langsung menelpon papaku Dan papa nyuruh ibu bawa ronsen Dan urut di tempat patah tulang Sampai di tempat patah tulang Saat diurut Aku diam aja Gak ngejerit ataupun nangis Tukang urut bilang Dah Omowo pergi dulu ya Ini diobatin dulu anaknya Sontak semua diem Dan ibu nanya siapa Itu gandarowo Ada dua yang jagain Megangin tangan Dan kaki anak ini Makanya dia kagak ngerasain sakit Kata orang yang mau ngebatin aku Gak lama kemudian Abis denger kata-kata itu Aku pun nangis ngejerit kesakitan Nah kan Baru berasa sakit Kata orang tukang urut itu ketawa Pulang dari perjalanan Aku nangis karena tanganku ngilu banget Sampai di rumah Papa udah ada Dia nungguin aku Sambil bawa KFC Dan dia bilang Ayo pulang Sambil dia meluk aku Dan mayungin aku Saat itu grimis Papa kali itu Hawanya berbeda Aku pun melihat kayak Macan wajahnya Saat itu Sampainya depan rumah Mamaku yang sedang asik ketawa Dibentaknya Disuruh masuk Saat itu aku langsung Dianterin ke kamar Dan abang-abangku nangis Lihat kondisi aku Papaku cuma bilang Kalian lagi Kenapa gak bisa jaga adek kalian Kalau adek dipukul Kalian yang lawan Suara papa kali itu Beda dari biasanya Wajahnya pun beda Nenek bilang Kendalikan Itu kodamu Kamu baru sembuh loh Memang sih papa saat itu Baru sembuh dari patah tulang Juga nanti diceritain ya Dicerita yang lain Astagfirullah Kata papa beristighfar Dan saat itu Dia cuma bisa istighfar Astagfirullah mak Untung mak ingetin Kata papaku Dan nenek pun Nyuapin aku makan Dan papa keluar Nyamberin mama Dan marah-marah Papa balik lagi sambil bilang Nek Kalau aja tuh Raja Kendrubau di kamar mandi Gak jaga dia Mungkin dia gak bakal kuat Kali itu Nek Kata papa Nenekku cuma bisa diem Sambil nangis Dan bilang Tapi bahaya Kalau dia ada terus Emang sih Resiko susah Dapet pasangan Cuma urusan jodoh Belakang lah Yang penting dia Dijaga dulu Jadi kalau kejadian ini Keulang Dia bisa terus Hidup Dan bisa Dan lu mah Lu jangan sembarangan muku lagi Bisa-bisa lu tiba-tiba mati Atau anak-anak kita yang lain Ikut mati Karena diem aja Kata papa ke mamaku Malam harinya saat tidur Aku ngerasa ngilu di tangan Dan saat buka mata Kalian tau apa yang aku lihat Ada macan Lagi ngejilatin tanganku yang luka Aku pun pura-pura gak tau Dan merem lagi Besok paginya Aku ke rumah papa Di antara abangku Karena papa nyuruh aku disitu Saat sampai Aku pun tiduran Di bangku Dan cerita ke papa Soal tanganku Dijilat macan Semua orang disitu Pada ketawa Dan ibu bilang Itu emang macan Si yang punya tempat urut Dan orang sembuhnya Ya karena dijilat si macan Lalu Papa bilang Udah Kalau lihat Macan itu lagi Merem aja Kalau mau bangun Tapi batuk dulu ya Nah mungkin teman-teman Bertanya-tanya Si pengadu itu Gimana nasibnya Ya kan Anak dia yang masih kecil Saat itu kena teror Dia sering bilang Lihat makhluk hitam Besar di jendela Yang menyebabkan Anaknya sakit-sakitan Kejang dan Itu berlangsung Tiap malam Si suaminya Yang emang bisa ilmu Nyembuhin gituan Marah sama istrinya Dan bilang Makanya Jadi orang Jangan pengen Tahu urusan orang Dan jangan suka fitnah Begini akibatnya Gandaruwa ini Gak bakal pergi Karena si yang dia Suka terluka Anak kita Bisa sembuh Kalau anak yang mau maafin Sekarang dia udah begitu Mana mau maafin kita Kata si suami itu Dan segala macam Cara sampai ustad Yang menjadi gurunya Nyuruh istrinya Minta maaf Dan mengakui omongannya Tentang fitnah Yang ditujukan Kepadaku Mereka sekeluarga Datang ke rumah Minta maaf Sama nenek Dan mamahku Dan kemudian Nenek jembut aku Ke rumah papa Dan besok siangnya Tiba-tiba heboh Rumah si orang itu Karena anaknya Kejang terus Nenek lari ke kamarku Bangunin aku Dan cerita semua Aku pun jalan ke rumah itu Dengan dibantu nenek Lihat anak itu Dipukuli tangan besar Berbulu itu Terus aku bilang Udah Jangan diganggu anak ini Dia gak salah Kalau mau bunuh ya Bunuh ibunya Kataku sini Sambil lirik ibunya Astagfirullah Dan alhamdulillah Setelah itu Anak sadar Dan sembuh Suaminya bilang Tolong maafin ya Ikhlasin Dan berjanji Istrinya gak akan Begitu lagi Aku pun Akhirnya setuju Memaafkannya Dia juga bilang Ke nenek Nek Gak sebaiknya Dibuang tuh Kodam di anaknya Di cucunya maksudnya Takutnya neng Udah dikawinin Malah bahaya Kata dia Iya Nenek juga takut Ntar Kita Bawa Terus kita lepasin Namun waktu Terus berjalan Sampai aku SMA Dan aku masih Sama Suka Ganti-ganti pacar Disitu nenek Bilang ke papa Dan aku Aneh Orang ma Disukai ganda ruang Gak mungkin bisa Dapet pacar Kok Lu ganda Ganti pacar Mulu ya Ntar nenek Dan papaku Menjawab Masih dicari Tahu Mak Yaudah Apa Coba ditutup aja Permanen mata batinya lagi Supaya dia Gak jadi bandel banget Mat Kata nenekku Ke papaku Dan aku pun diem Karena jujur Sejak tau ada dia Dia kenduruh Aku emang ngelawan Dan tukang berantem Tukang main Main Sama dulu Aku pun pasrah aja Mau diapain juga nanti Setelah aku sembuh Dari patah tulang Papaku ngajak aku Ke depok Papa bilang Mau main ke rumah kakek Dari ibu Rumah kakek itu Entah di depok mana Yang jelas Lewat tanjakan Lalu belok kiri Masuk ke dalam Kayak hutan kecil Kebun-kebun gitu Baru di ujung jalan itu Ada rumah kakek Dimana di rumah itu Hanya ada dua rumah Jadi Satu Rumah kakek Dan satunya Anaknya Di depan rumah kakek itu Ada kolam ikan Begitu sampai di rumah kakek Kakek menyambutku Dengan hangat Beliau yang membukakan Pintu mobil Lalu memintaku turun Namun dengan terus Memegang tanganku Beliau ini adalah Guru besar Di padepokan Salah satu penjaksila terkenal Karena aku lupa Nama padepokannya Dan kalau ingat pun Gak akan aku kasih tau Nama beliau Saat duduk Beliau bilang Anak ini punya bakat Begitu besar Tapi kasihan Masih kecil Dibubankan Warisan yang berat Iya Baru-baru warisan itu Anak ini jadi nakal banget Kata papaku Enggak Enggak Dia enggak nakal Dia cuma kurang perhatian Dari kamu bapaknya Di rumah mamanya Juga dia galak Jadi dia ngelampi Asin emosi Sama orang lain Ditambah dia Enggak bisa Bawa penjaganya Lu harusnya Ajarin dia Kan lu tau Dia pewarisnya Kata kakek ke papa Apakah Karena lu takut Kalah sama dia Makanya lu Enggak mau ngajarin semua Badan lu Segede gitu Dengan isian Sebanyak itu Tetap Memegang kendali Itu anak ini Sambung kakek Aku disitu Diam saja Sambil Nihatin ikan Di kolam Suka ya Sama ikan Tanya kakek Tersenyum Udah sana lu Masuk mat Gue mau ngomong Berdua sama nih Anak Kata kakek Kepapa Iya kek Ikan itu Kalau dilihat Buat tenang Adik sebenarnya Enggak bandel Cuma adik Pengen disayang Mama papa Karena bosen Kalau cuman Punya nenek kakek Adik iri Sama semua orang Yang punya keluarga Kataku Sambil mengelah Nafas panjang Iya kakek Tahu Cuman karena Ikan itu Dan karena Air matamu itu Menyebabkan Makhluk itu Suka sama kamu Dia gak bagus Dek Buat kamu Kamu tahu Kamu masih disukai Sama laki-laki Karena penjaga kamu Yang begitu kuat Wangi Aura kamu Yang buat manusia Dan mereka Suka Selama mengobrol Kakek terus Memegang tanganku Teman-teman Tahu gak Rasa saat tangan itu Dipegang Itu kayak Seperti ada Sesuatu yang Dingin Jalan-jalan Di kulitku Terkadang ada Yang panas Berjalan juga Rasanya aneh Terus Kakek Melanjutin Bilang ke aku Coba Lihat Ada apa Di sekitar sini Coba Kamu lihat Ada satu Sosok gak Aku Celingak-celinguk Bilang Enggak Aneh sih Coba Sekarang kamu Merem Lalu Konsentrasi Iya Kek Ada Di atas Pohon Kunti duduk Uncang-uncang Kakinya Dibawa ke sana Kayak di pasar Ada anak kecil Lari-larian Ada ganda ruwo Pake makota Dikawal sama Banyak prajurit Tapi dia gak bisa Lewat Karena rumah ini Ditutupi lingkaran Kek Lingkarannya Menyala Kalau mereka Maju Mereka kebakar Kek Lalu Aku membuka Mata Dan Semuanya kosong Gak ada makhluk itu Gak ada pagar Yang ada di rumah Kek Tapi Begitu aku Merem Aku kembali lagi Melihat mereka Nah Sekarang kamu Kalau mau Lihat mereka Harus Merem Konsentrasi Baru Kamu bisa Melihat mereka Kata Kakek Aku yang Masih bingung Disitu Cuma Diam Aneh Rasanya Kalau Tiba-tiba Gak bisa Melihat mereka Kayak sebagian Dari diriku Hilang Tapi Aku rasa Itu Lebih baik Ketimbang Harus Sakit Setiap Diganggu Setelah Ngobrol Kami pun Makan Makan Ikan Tangkapan Kakek Dari Tambak Ikan Sendiri Cuma Cuma Saat Saat Makan Tiba-tiba Kakek Menghilang Kakek Gak Kelihatan Katanya Beliau Nyembuhin Orang Dulu Di Sebelah Begitu Selesai Makan Aku Keluar Disitu Aku Merem Dan Dia Di depan Rumah Setelah Banyak Makhluk Seperti Kunti Namun Kukunya Panjang Sekali Dan Makhluk Lain Yang Tadi Kulihat Juga Ada Kepala Yang Menggelinding Terus Di Bagian Leher Menetes Darah Berwarna Merah Kehitaman Kepala Itu Menengok Lidahnya Menjulur Dengan Mata Yang Hampir Keluar Lalu Digenteng Ada Cahaya Seperti Bola Api Lompat Lompat Di Atas Genteng Aku Buka Mata Dan Bila 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 Banas Pati Kek Kau Banas Pati Keluar Siang Siapa Yang Disembuhin Kek Orang Penting Yang Bikin Begitu Rekan Pejabat Lainnya Astaghfirullah Gak Beberapa Kemudian Datang Mobil Berwarna Hitam Lalu Keluar Pengawal Dengan Jas Membawa Seorang Laki Laki Dengan Kursi Roda Laki Laki Itu Ditutupi Wajahnya Dengan Kain Dan Terlihat Dari Kaki Sepertinya Dia Kurus Kering Gak Lama Kek Keluar Papa Lalu Cerita Dia Senyum Dan Bilang Jangan Nengok Kebelakang Kalau Nanti Pulang Pokoknya Jangan Walau Kamu Dengar Suara Apapun Pesan Kakek Akhirnya Aku Dan Papa Pamit Saat Masuk Ke Mobil Kakek Bilang Kamu Bisa Nyembuhin Orang Kalaupun Tau Caranya Usahakan Jangan Pernah Mau Ya Kecuali Hatimu Ngerasa Sanggup Kalau Ragu Jangan Sentuh Dulu Kalau Panas Tandanya Dia Bukan Tandingan Oke Kata Kakek Berpesan Kepadaku Lalu Kaca Mobil Ditutup Dan Kami Pergi Sepanjang Perjalanan Aku Mendengar Suara Tolong Suara Perempuan Itu Tolong Kakek Lalu Suara Anak Kecil Menangis Namun Aku Nggak Berani Nengok Mengingat Pesan Kakek Jangan Lihat Kebelakang Di Samping Mobil Ada Maluk Panjang Banget Tangannya Bener Panjang Jadi Yang Kelihatan Hanya Kaki Sebagian Dan Tangan Punya Kuku Panjang Mengikuti Mobil Dia Berjalan Seperti Orang Baris Berbaris Hendakan Kakinya Amat Terdengar Kenceng Menutupi Suara Lainnya Sampai Tiba Di Jalan Raya Makhluk Itu Hanya Diam Tidak Mengikuti Dan Sepertinya Dia Berbalik Lagi Ke Arah Rumah Kakek Karena Suara Kakinya Terdengar Berjalan Gak Nyangka Itu Menjadi Pertemuan Pertama Dan Terakhir Dengan Kakek Karena Setelah Itu Papa Ngabarin Aku Bahwa Kakek Telah Meninggal Usai Menyembuhkan Pasian Yang Waktu Itu Kulihat Sebelum Kepergian Kakek Beliau Datang Kemimpiku Dan Beliau Bilang Jaga Diri Kalau Kamu Perlu Apa-apa Panggil Kakek Latih Diri Biar Bisa Nolong Orang Cuma Kalau Gak Mau Ya Jangan Jangan Datang Nanti Ke Rumah Dan Beliau Pun Juga Datang Kemimpi Papaku Bilang Titip Aku Dan Soal Larangannya Buat Aku Datang Ke Rumah Beliau Cuma Papa Dan Semua Anak Didik Pada Pokan Silatnya Disuruh Berkumpul Ke Rumah Dan Ternyata Disuruh Berkumpulnya Mereka Untuk Mengantarkan Keberian Kakek Dan Aku Masih Gak Tau Kenapa Aku Dilarang Pergi Ke Rumah Sana Apakah Mungkin Dari Kalian Tau Tolong Bantu Diberi Jawaban Ya Dari Situlah Sampai Saat Ini Aku Kalau Mau Melihat Mereka Harus Merem Dan Konsentrasi Dan Ada Yang Bilang Kematian Kakek Selain Karena Ngobatin Orang Itu Karena Merusak Takdirku Juga Yang Ditakdirkan Untuk Melihat Namun Dipaksa Untuk Ditutup Jadi Bagi Teman Teman Yang Ingin Menutup Paksa Mata Batin Sebaiknya Ke Orang Yang Tepat Ya Karena Kalau Memang Anugrah Dari Yang Maha Kuasa Sebaiknya Jangan Ditolak Karena Aku Sebelum Ketemu Kakek Sudah Dirukyah Lima Kali Namun Tidak Tertutup Juga Tunggulah Waktu Yang Tepat Dan Walaupun Aku Gak Bisa Melihat Mereka Tubuhku Itu Seperti Magnet Yang Bisa Menarik Dan Disukai Mereka Bahkan Setiap Tubuhku Ini Seperti Ada Pintu Atau Lobang Dimana Tubuhku Ini Suka Menjadi Wadah Tempat Mereka Numpang Dan Juga Kata Temanku Yang Indigo Aku Suka Ditumpangin Banyak Makhluk Dan Para Penjagaku Hanya Bisa Menjagaku Untuk Mengusirnya Aku Harus Menyuruh Mereka Terlebih Dahulu Baru Mereka Mau Usir Dan Demikianlah Terima Dan Pasra Aja Pesan Penulis Jangan Memaksakan Menutup Karena Tuhan Kasih Anugrah Pasti Ada Tujuan Dan Jangan Paksa Dibukalah Karena Kalau Enggak Kuat Kamu Bisa Gila Berbanyak Berdoa Sama Gusti Allah Supaya Dilindungi Dikasih Kuat Dikasih Sehat Dikasih Penjagaan Dari Makhluk Makhluk Penjaga Ada Si Yang Bles Kosong Gitu Tapi Dia Pasti Suatu Saat Menemukan Penjaga Jadi Perbanyak Berdoa Supaya Allah Selalu Jaga Karena Penjagaan Yang Sempurna Itu Datangnya Dari Allah Subhanu Wa Ta'ala Dan Demikianlah Kisah Ini Terima Kasih Untuk Kak Sendia Selaku Dari Penulis Kisah Ini Dan Teman Teman Juga Makasih Banyak Sudah Menyimak Kisah Ini Disini Saya Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin